Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, turut menyoroti kasus penculikan dan ruda paksa terhadap anak berusia 14 tahun di kota Bandung. Gubernur mengaku geram atas adanya kasus yang disebutnya kejahatan luar biasa itu. Dirinya meminta agar polisi segera menangkap seluruh pelaku dan dihukum seberat-beratnya. Dikutip dari Tribun Cirobon.com, pernyataan Ridwan Kamil itu disampaikan di kota baru Marahyangan pada Rabu 29 Desember. Ia meminta agar polisi mengusut tuntas kasus penculikan dan ruda paksa ini dengan cepat. Bahkan, pria yang kerap disapakang Emil ini berharap agar seluruh pelaku diadili dan dihukum seberat-beratnya. Emil menyebut kasus ini sebagai kejahatan luar biasa karena pelakunya dikabarkan hingga 20 orang. Korban yang masih berusia 14 tahun itu diculik lalu diruda paksa beramai-ramai. Tak hanya itu, korban juga dijual sebagai pekerja seks komersial atau PSK kepada pria hidung pelang. Emil kembali menegaskan bahwa polisi harus segera mengungkap kasus ini dalam hitungan hari. Adapun saat ini Polrestabes Bandung baru menangkap tiga orang pelaku. Ketiganya terdiri dari dua pria dan seorang wanita. Mereka sudah ditahan oleh polisi dan masih menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, informasi penculikan dan ruda paksa ini awalnya diposting pemilik akun Instagram Adalfian Akbal. Dalam postingannya, ia menuliskan kronologi singkat peristiwa itu. Korban diculik sejak 15 Desember dan baru ditemukan pada 22 Desember 2021 oleh ayahnya sendiri. Bahkan, ayahnya pula yang menangkap tiga orang pelaku. Sambil menangis histeris, ia mengungkapkan kekesalannya atas kejadian yang menimpa sang anak. Pasalnya saat kejadian, ia tengah merantau di Jakarta untuk bekerja. Saat ini, kondisi korban dalam penanganan oleh keluarga karena mengalami trauma berat. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!